Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman kemarin kita sudah membuat digital painting tema indoor part 1 2 dan tema outdoor kali ini saya akan memberikan baik Sekarang kita akan membuat atau memasukkan foto ke dalam bingkai ke langsung saja ya kita buat caranya pertama-tama kita ketanda plus dulu Oke kita pilih elemen di sini kita kita ketik bingkai ya teman-teman bebas ya mau bingkainnya seperti apa kemudian kita saya mau pilih yang bulat ini yang bulat seperti ini Oke kalau sudah di klik sembarang tempat nah saya latarnya mau saya ganti warnanya ke warnanya coba umum aja oke atau warna ini aja deh biru saja kemudian kalau sudah kita mau kasih bingkai lagi misalnya ini saya taruh di sini kemudian kita klik tanda plus saya saya mau taruh bingkai lagi di sini bingkainnya misalnya eh bingkai ini kertas misalnya kertas sobek eh kalau sudah kita tinggal dikasih hiasan-hiasan ya kemudian kita kecilin dulu taruh di sini oke kalau di sini ini misalnya kita kasih di atasnya bunga jangan dimasukin ya kalau dimasukin dia masuk ke dalam bunganya ke dalam bingkainya jadi taruh di luar aja maaf saya pindahin aja deh taruh di sini misalnya seperti ini kemudian bisa tambah lagi saya klik yang bunga yang lain saya ini ini dia bunganya saya taruh di sini oke kalau sudah kita mau kasih ini misalnya tulisan klik tanda plus saya ulang klik tanda plus kemudian di sini geser pilih teks model tulisannya banyak di sini ya teman-teman ya saya mau pilihnya yang biasa saja saya taruh di sini misalnya eh eh saya double klik tulisan misalnya foto keluarga saya seperti ini kemudian seperti ini teksnya juga bisa diganti fontnya klik font font yang saya kemudian di klik pilih kebawah misalnya ini atau pilihnya hmm kurang ini ya misalnya ini misalnya ini ya saya cek misalnya ini kemudian kalau sudah teman-teman bisa masukkan fotonya ke dalam bingkai caranya di klik tanda plus lalu kita geser pilih unggah di sini unggah kalau teman-teman belum ada fotonya klik unggah media yang atas ini lalu klik klik perangkat kemudian klik file nah disini teman-teman klik garis tiga di pojok kiri atas ya saya ulang per garis tiga ini kemudian digeser kebawah pilih gallery pilih album nah teman-teman bisa cari disini misalnya saya misalnya saya misalnya saya misalnya misalnya ya saya masukin foto fotonya misalnya ini bisa ambil banyak ya ini sama sama misalnya sama ini saya teman-teman ambil banyak boleh lalu kalau sudah dicentang sudah kalau sudah tunggu sampai loadingnya selesai nah ini selesai tinggal yang ini nah kita tinggal klik salah satu gambarnya ini kita kecilkan kita masukkan kita geser aja ke dalam bingkai nah seperti ini kalau sekiranya teman-teman mau dirapikan caranya di klik bingkainya ini kemudian di klik gambar pangkas apa namanya icon pangkas nah tinggal disesuaikan mau dibesarkan atau mau digeser-geser bisa ya kalau sudah klik selesai kemudian yang kedua yang ini kita klik tanda plus juga kemudian kita pilih gambar misalnya ini ini kita kecilkan kemudian diseret aja masukin ke dalam bingkainya nah seperti ini ya kalau sudah nanti teman-teman tinggal dikasih hiasan yang lain oke misalnya tuh disini sebentar kita klik tanda plus klik elemen misalnya kita mau kasih gambar pita misalnya kita mau kasih pita ini buat mempelin citanya ini mempelin jangan dimaksudnya ke dalamnya ya disini aja ini citanya disini kemudian bisa lagi disini gambar pita banyak ya medikasi ini bisa kita tambahin elemen-elemen yang lain yang sekiranya eh bagus misalnya saya coba gambar love misalnya ini kalau sudah jangan lupa di download klik download yang atas eh eh saya mau tambahin lagi disini latarnya saya mau pilih ketik tanda plus kemudian saya mau klik disini gambar ini ya gambar amplop ya gambar amplop ini disini gambar amplop saya mau saya mau besarkan ini besarkan kemudian 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 saya pindahkan ke belakang klik posisinya pindahkan ke belakang mundur 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 nah sampai seperti ini oke tapi kalau keramaian bisa dibawahin ya misalnya seperti disini seperti ini kalau kurang bagus dihapus aja deh diganti yang lain saja misalnya love ini tulisan love hmm ini katain sini sedikit oke ini tulisan love nya juga bisa diganti warnanya ya buat warna misalnya mau pink atau putih atau krem hmm lebas ya oke kalau sudah jangan lupa di unduh klik yang ini tanah ke atas pojok kanan atas kemudian klik unduh kemudian di klik unduh lagi lalu selesai oke kemudian tinggal disilang 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 sampai keluar oke teman-teman demikian tutorial dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh